Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus ketemu lagi dengan saya Irintur Egon dan siapa? Abang Abeng Abang Abeng, Abang Abeng channel itu apa? Abeng Abang Abeng ya? Iya Sini juga ada siapa ini? Ada adek Adek siapa namanya? Adek Aca Adek Arsa Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Kami pada pagi hari ini mau buat wadah pemijahan ikan cupang ya Pak? Iya Bapak pemijahan ikan cupang Jadi kita disini kan punya batu ekas seperti ini Yang besar-besar disitu Nah itu nanti kita jadikan tempat pembesarannya saja Itu pemijahan Karena saya kemarin menghatikan Lebih bagus Lebih bagus Dipijakan di tempat di wadah yang kecil Nanti setelah umur 10-10 minggu Baru nanti kita pisahkan ke wadah pembesaran Apa media yang kita gunakan untuk membuat Wadah pemijahan ya? Atau tempat menggabirkan ikan cupang? Apa bang tempatnya bang? Kita menggunakan Jirigen 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 Nih jirigen ini Mana bang? Ini Oh iya ini Ini Coba angkat Ini Ya tuh Jirigen yang kita pakai adalah yang ukuran Berapa liter bang? 5 ya? 5 5 liter Coba diangkat dulu Tunjukkan ke pembesaran Ini deh Ini deh Oke Ini jirigen bekas Ini bekas minyak Ini bekas Apa namanya? Sabun Sabun Ini Juga bekas minyak Agungir, kenapa saya Mau menggunakan Jirigen 5 liter Untuk memijahkan ikan cupang? Karena kemarin saya pernah coba Dan hasilnya menurut saya cukup bagus Ini bagaimana? Contohnya nih Nah jadi Ini Dalam satu Wadah ini Hasilnya cukup banyak Misalnya Kalau Bisa-bisa lihat Ini anakannya semua nih 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 putih putih Nah jadi kita lebih mudah mengontrolnya Dan lebih mudah ketika kita mau memberi makan Karena ukurnya tidak terlalu besar Jadi akhirnya kita isi Segini Tutupnya kita pastikan Terapat Dan ini sudah berumur Empat hari Ini sudah berumur empat hari Dan Jahat Nah Tapi yang harus kita pastikan adalah Kita harus tutup Ketika kita peninjahan Ketika mengawinkan Kita harus tutup Supaya dia tidak terganggu Dan juga tidak Masuk Nyamut Kemudian juga tidak diganggu oleh semut dan lain-lain Bagaimana proses pembuatannya Yuk kita akan tunjukkan bersama abang-abang dan adik Apset Bisa alat yang kita butuhkan adalah Apa bang? Bisa kater Dan ini kita gunakan untuk membuat lubang Jadi lubangnya nanti kita buat pada bagian atasnya seperti ini Ini kita potong Disini Disini juga kita potong seperti ini Disini kita potong Disini Disini jangan nanti kita potong Oke Kita potong dulu Jadi bisa kita potong seperti ini Ini kita potong Terus sini Dan juga kita potong Disini Ayap ini Tangan ayap Nah gitu Seperti ini Ini tinggal kita potong sisi bagian sini Jadi kita buat lubangnya Yang ada pada bagian atasnya Kalau sudah kita potong semua pada sisi-sisi ya Dia akan bisa kita buka seperti ini Ayap Deng Ayap Deng Ayap Deng Dikatinya seperti ini Ayap Deng Ayap Deng Deng Ini sudah kita pasang Sudah kita cuci Ayap Deng Ayap Deng Ayap Deng Ayap Deng Deng Jadi selain pakai jerigian Kita bisa pakai ember juga emang ya Pakai ember bukas kaleng cat yang 5 kg Atau juga bisa pakai Bak serofoam Tapi ini hanya alternatif Karena Menurut saya Menurut kita ini cocok Karena tingginya Pas Kita tinggal isi air segini Dengan lebar ukuran segini Cocok lah Pas Ya kan Bang Ya Tapi pastikan dia harus ada tutup ya Bang ya Supaya ada tidak keluar dari samping Kita kan nanti ditidurkan seperti ini kan Bang Ya Jadi kalau tidak ada Tutupnya bisa kita ikat pakai plastik Atau karet Oke kita buat satu lagi Bang kita potong satu lagi ya Oke kita potong satu lagi deh Kita potong satu lagi ya Oke Oke Yang ini ya Nah Bimis yang ini kita potong juga Sini Ayap Deng Terus bagian sini Ayap Deng Terus bagian sini Ayap Deng Jadinya seperti ini Ayap Deng Nah sekarang jadi berapa Bang Dua Mana Oh jadi dua Oke Jadi berapa Deng Jadi dua Lihat sini dong berapa Dua Dua Nah Bimis yang ini kita potong juga Sini Bagian sini Bagian sini Sampai sini Dan sampai sini Jadinya seperti ini Nah sekarang Sudah terbuka ya Ya Jadi sekarang sudah yang kita potong Jadi berapa Tiga Mana Tunjukkan Oh iya Jadi tiga Mana Mana Oke Jadi tiga Nah Bimis yang ini Dan nanti seperti ini Kita Isi air sedalam ini Kira-kira Kurang lebih 10 cm Tapi kita pastikan tutupnya Rapat Jangan sampai airnya nanti Menetes disini Dari sini Nah nanti tinggal kita Masukkan daun ketapang Kemudian kita masukkan Daun pisang Atau pelupang pisang Baru setelah itu kita tutup Jadi biasanya Saya mana tutup seperti ini Ini fungsinya Supaya tidak terganggu Dan Ini supaya dia tidak terganggu Dan juga tidak Kemasukan nyamuk Dan Semut Jadi kita tutup seperti ini Supaya proses kewnya juga aman Supaya proses kewnya juga aman Nanti kalau sudah Apa namanya Sudah Umur kira-kira Satu Minggu Bisa kita pindahkan Cuma paling kendalanya ada disini Ini kalau bisa kita tutup Sekolah saya ini menggunakan pelupang pisang Saya masukkan disela-sela sini Sama disini Jadi tujuannya supaya Indukan cupang betinanya kan Kalau sudah kawin Biasanya dikejar-kejar atau dihajar Sama cupang jantan Jadi ketika dikejar atau dihajar Supaya dia tidak masuk kesini Nanti kalau dia sudah masuk kesini Sembunyi disini Susah untuk kita ambil Susah kita akan mengeluarkannya Seperti ini Ini contohnya Ini pelupang pisang Saya masukkan Dan disini juga Sisi sini Jadi dua Ini contohnya Sekali lagi saya lihatkan Ini contohnya Dan Menurut saya ini cukup banyak Hasilnya Setelah jutaan Untukkan betinanya Juga bisa kita ambil Dengan keuntung Selamat menikmati Itu tadi video dari Saya Rim Torigo Dan Abang Abeng Dan siapa Adik Sama Adik Arsa itu Tentang membuat Wadah Pemijahan ikan cupang Dengan bahan Serikan 5 liter Ya Ya Oke Sekian dulu video dari kami Kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Video kali terakhirnya Jangan lupa Subscribe, like, dan komen Subscribe, like, dan komen Kami akhirnya Assalamualaikum Bye, bye, bye 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 Bye, bye